Natasya Germania Ruru Presenter, model dan artis kelahiran 1998 Ia mengawali karir di dunia entertainment sejak 2018 ini Sebelumnya pernah bekerja kantoran Dan saat melakukan trip ke Brazil, ia sempat transit ke Malaysia Serta membantu orang Indonesia yang mengalami permasalahan di indikrasi Lalu setelahnya ditawari untuk casting Perempuan yang pernah membawakan acara piala dunia FIFA 2018 Dan sejumlah acara olahraga Seperti Liga Inggris, Piala Eropa, dan MotoGP ini Mengaku merasa tak punya skill di dunia entertainment Hingga mengikuti berbagai kelas seperti public speaking, host, serta acting Perempuan yang disebut mirip dengan Gal Gadet ini 5 Desember 2022 lalu mendapat kesempatan untuk mewawancarai pelatih dan mantan pemain sepak bola asal Inggris Yaitu John Terry Seperti apa keseruan Natasha saat mewawancari John Terry? Dan benarkan Natasha kerapi dekati oleh atlet lewat DM Instagram? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Nah ini yang lagi rame juga banyak orang yang menyaman-nyaman kamu sama Gal Gadot Kamu sendiri ngerasa mirip gak sih? Tidak sama sekali Sempat kayak ngeliat foto-nya Gal Gadot Kayaknya enggak deh Cuma dari temen SD aku tuh suka bilang kayak Oh ini Gal Gadot Cuma enggak tahu Mungkin pemirsa yang bisa lebih menikmati Oh wow Tadi begitu ketemu aku nanya Kamu tuh sebenarnya awalnya dulu tuh cita-citanya apa sih gitu? Ini menarik ya pertanyaannya Karena dulu cita-citanya kalau kebanyakan ya Kalau dari aku dan temen-temen aku yang waktu itu masih merambah ke dunia entertainment Pengennya tuh as a pemain film, acting Karena dulu aku juga sempat ngambil sekolah acting Cuma ternyata enggak kesampaian Oh gitu Kamu memang gitu ya Udah ada bayangan Tapi ternyata masuknya lewat pintu Menjadi pemacara olahraga Iya Nah ini kan dunia yang Buat kamu ya Kamu sampai belajar khusus gitu Pembekalan apa segala macam Apa sih tantangan terbesar kamu sebagai perempuan Yang di brandinya kan seksi, cantik Di dunia olahraga yang banyak menontonnya adalah laki-laki Betul Karena ini adalah olahraga laki-laki Dan mungkin kerap kali waktu awal-awal aku berkarir Suka dibilang mungkin hanya modal tampang Modal tampilan segala macam Cuma hal itu ternyata ngebangun aku untuk Menggali lebih lagi nih tentang dunia olahraga Dan satu hal yang selalu aku pegang dari dulu sampai sekarang Aku selalu ngerasa bahwa semua hal bisa dipelajarin Termasuk hal yang ini Tadi sempat gopro juga sama kamu ini Sebetulnya yang akan bisa stay di tempatnya adalah Orang-orang yang emang mau effort Dan aku bisa bilang bahwa aku cukup effort aku banyak Dan aku ngerasa ini harus dipertahankan Apa sih effort kamu itu apa aja? Oke effortnya mulai dari Dari bola itu kan luas banget ya Mungkin dari mempelajari basic bola Terus abis itu ada effort Dimana kita tuh harus siaran sampai pagi loh kak Nggak gampang ya untuk siaran sampai pagi Kalau ternyata kita nggak punya minat ke sana Nggak punya minat, nggak punya bahan Betul, nggak punya minat, nggak punya bahan Tapi kan kita harus nyari materi Jadi ada banyak hal yang aku pelajarin sih dari itu Dan so far ternyata bertahan Komentar orang ya terhadap kamu yang menurut kamu paling ganggu tuh apa? Komentar yang paling mengganggu? Cantik doang kali ya Cantik doang ya Jadi ya butuh pembuktian panjang gitu ya Nah ini seorang perempuan di dunia olahraga dengan branding cantik gitu, seksi Pernah nggak pernah kamu mengalami hal-hal berikut ini gitu ya Misalnya digodain Di DM-DM yang bunyinya agak gimana gitu? Iya Kalau sama orang-orang yang suka ngedm ya agak menyebalkan sih Mulai dari video-video dan foto-foto yang menurut aku sangat nggak banget ya Itu banyak kak, apalagi kalau cowok-cowok gitu Coba kalau udah ada ngirim foto-foto nggak jelas langsung aku dilihat Blok-blok ya Pernah nggak pernah dideketin artis, di DM artis yang sudah beristri? Uh Pernah lagi Ada berapa? Aku nggak ngitungin lah aku kak Jadi ada beberapa, bukan cuma satu Iya, cuma kita nggak tahu ya Aku juga nggak mau GR Mungkin DM-nya cuma Ngomongnya apa? Hi gitu Iya, atau react Atau kayak, oh tadi nonton Aku nonton kamu atau apa gitu Ya mungkin hanya untuk support atau apa Nggak tahu kan kita nggak tahu Gue juga nggak mau kepedean nih Cuma kalau mau dijawab kok gimana Udah udah punya istri gitu ya Nggak enak kan Cuma kalau nggak dijawab kayak sombong banget Oke Dideketin sama atlet Ngajak kenalan lewat DM Instagram Iya ada Lajang Ada yang lajang, ada yang nggak Yang lajang siapa? Uh, nggak bisa Selain berikut ini ya Dan kemana-mana Tetap di rumah Hahaha 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 Terima kasih.